Intro Halo selamat sore pemirsa apa kabar anda Saya Sumiang senang sekali kembali menjumpai anda dalam program Good News Today Telah melewati akhir pekan yang cukup panjang Hari ini kita menyambut kemacetan dimana-mana dan juga siswa-siswi SMP Hari ini mengikuti ujian nasional hari pertama Bahasa Indonesia selama mengikuti ujian Dan sore ini kami hadir dengan sejumlah berita yang positif dan inspiratif untuk menyemangati hari anda Kita langsung saja mulai dengan informasi pertama Mersal satu lagi karya anak bangsa yang patut kita banggakan Lembaga penerbangan dan antariksa atau LAPAN telah berhasil mengembangkan satelit generasi terbaru Yang diberi nama 8A3 Satelit 8A3 akan melakukan misi pengetaan wilayah pertanian Dan juga melakukan pengawasan wilayah laut Indonesia 8A3 menjadi satelit generasi kedua yang dikembangkan secara penuh di pusat teknologi satelit Lembaga penerbangan dan antariksa atau LAPAN Dalam pengembangan satelit terbarunya LAPAN mengandang Institut Pertanian Bogor atau IPB Yang nantinya akan melakukan misi pengetaan wilayah dan melihat masa subur tanaman Satelit 8A3 akan mengorbit di ketinggian 650 km di atas permukaan bumi Satelit ini dirancang untuk memantau lahan pertanian Meliputi pertumbuhan padi, daerah siap tanam dan panen Hingga pemantauan penggunaan atau kebutuhan pukul Tidak hanya menjadi satelit pemindai A3 juga berfungsi sebagai satelit pengawas pergerakan kapal di perairan Indonesia Sama dengan pendahulunya satelit 8A2 Satelit 8A3 ini dilengkapi dengan penerima sinyal AIS yang dipancarkan setiap kapal laut Kepala Pusat Teknologi Satelit 8 menjelaskan jika fungsi dari satelit 8A2 dan 8A3 Akan saling melengkapi dalam pengawasan wilayah laut Indonesia Indonesia itu, kita sebagai negara keperluan Dalam sehari, satelit bisa menangkap data kapal 2,4 juta sepanjang infotorial Nah dari data tersebut, kita bisa membuat pekas lebih sempit Kepala Pusat Teknologi Satelit 8A3 Kepala Pusat Teknologi Satelit 8A3 Bahagian Indonesia Bahagiannya kita bisa melihat salah satu kapal dari milik Korea Diduga bahwa sepertinya akan melakukan transaksi penuntuk mungkin yang digalasin Karena kalau dilihat dari pergerakan hanya daerah sekitar situ saja Kemudian kembali dia berhenti buka palak mahan ini akan sangat memberikan informasi pengonfaatkan kepada pengamanan kelautan Indonesia Satelit yang diperkirakan menghabiskan dana kurang lebih 60 miliar rupiah ini Akan diluncurkan pada 10 Juni 2016 dengan menumpang roket milik India Sebelumnya 8A3 harus menjalani serangkaian pengujian Di antaranya tes vibrasi dan fungsional Komponen-komponen dasar satelit sendiri masih diimpor Namun lembaga penerbangan dan antariksa sedang berupaya agar selanjutnya bisa memproduksi komponen dasar satelit di dalam negeri Bogor Jawa Barat, Milik Putro, Irfan Juan Nusra, Metro TV